Puspenkum Kejaksaan Agung Sandra Dewi tampak menenakan pakaian serba hitam dari baju hingga sepatunya. Sandra Dewi memilih untuk membiarkan rambutnya terurai sebagaimana pemeriksaan sebelumnya. Dari foto, tampak Sandra Dewi ditanya-tanya oleh seorang penyidik di hadapannya. Sesekali, dia juga terlihat sibuk merapikan berkas-berkas yang dibawanya. Pemeriksaan Sandra Dewi hari ini diketahui merupakan kali kedua. Sebelumnya dia diperiksa pada Kamis, 4 April 2024. Saat itu dia dicecar tim penyidik terkait kasus korupsi timah yang menyeret suaminya, Harvey Muis, sebagai tersangka. Harvey sendiri bukanlah satu-satunya tersangka di perkara ini. Dalam perkara korupsi komoditas timah ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka termasuk Obstruction of Justice, OOJ, atau Perintangan Penyidikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.